Putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra atau Dindo, mengakui terbiasa menikmati fasilitas tiket pesawat menggunakan dana Kementerian Pertanian. Hal itu terungkap dalam kesaksian Dindo pada sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa eksmentan SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 27 Mei. Dindo mengaku menerima tawaran dari Biro Umum terkait pengurusan tiket pesawat. Ia juga menyebut perlakuan itu membuat dirinya menjadi terbiasa meminta fasilitas ke Kementerian. Jadi akhirnya kebiasaan, kamu sudah kebiasaan itu kebiasaan yang buruk. Ya, sepertinya ini kami tahu, ya. Kenapa saya bilang harus berbiasaan buruk? Karena tidak mungkin diambil dari uang pribadi mereka. Pasti diambil dari uang pemerintah. Uang pemerintah itu kan mengundang. Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan dengan total 44,5 miliar rupiah. Politikus partai Nasdem itu diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!